Berikut adalah, Klasemen Sementara, Perolehan Medali ASEAN Schools Games 2024, Hari Rabu, 5 Juni. Di peringkat pertama, ditempati oleh Tuan Rumah, Vietnam, dengan 23 emas, 12 perak, dan 6 perunggu. Peringkat kedua, Thailand, dengan 7 emas, 11 perak, dan 13 perunggu. Peringkat ketiga, Malaysia, dengan 7 emas, 8 perak, dan 8 perunggu. Peringkat keempat, Indonesia, dengan 5 emas, 8 perak, dan 10 perunggu. Peringkat kelima, Singapura, dengan 2 emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Di peringkat keenam, Kamboja, dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat ketujuh, Filipina, dengan 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kedelapan, Myanmar, dengan 1 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kesembilan, dan kesepuluh, Brunei Darussalam, dan Laos, dengan 1 perunggu. Berikut adalah, Cabang Olahraga, Penyumbang Medali Terbanyak di ASEAN Schools Games 2024. Di peringkat pertama, Renang, yang berhasil menyumbang, 4 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Di peringkat kedua, Fofinam, yang berhasil menyumbang, 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat ketiga, Badminton, dengan 2 perak. Di peringkat keempat, Atletik, dengan 1 perak, dan 1 perunggu. Dan di peringkat kelima, Pencaksilat, dengan 1 perak. Sementara itu, basket belum menyumbang medali satupun.